Pemirsa Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah perlu terus dipertahankan dan serius mengembangkan budaya Mutu sebagai ciri khas yang menonjol. Hal ini disampaikan anggota Pleno Majelistik Likbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Daniel Fernandes saat membuka acara sosialisasi rubrik instrumen audit Mutu Internal. Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang menjadi tuan rumah penyelenggara sosialisasi rubrik instrumen audit. Mutu Internal tersebut diikuti Ketua Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Kegiatan ini dipusatkan Jakabaring Palembang menghadirkan arah sumber Lin Kolin Arshad, Ketua Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edi Suwandihamid, Budi Akbar, dan Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Daniel Fernandes mengatakan rubrik instrumen audit Mutu Internal yang diterbitkan Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan sebagai wujud komitmen mempertahankan budaya Mutu di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Hal ini karena instrumen audit Mutu Internal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan eksistensi organisasi di PTMA. Meskipun berlangsung secara rutin, audit Mutu Internal sangat penting dan perlu terus dipertahankan. Pemerintah mengeluarkan Permendikbud nomor 44, sebelumnya nomor 40 berapalah, berubah terus itu ya. Maka PTM pun bikin standar Mutu sendiri. Saat itu mereka bikin tiga, kita bikin delapan. Kita bikin delapan, satu namanya standar AIK, kedua namanya standar Tata Pamong, karena di standarnya di Keputu itu tidak ada Pak Tata Pamong itu. Kemudian standar kemahsiswaan, teman-teman dari Y3 itu mengusulkan ada standar kemahsiswaan. Saya hormati Bapak Dr. Anus. Audit Mutu Internal sendiri bertujuan memastikan seluruh proses sesuai prosedur dan seluruh output sudah berjalan sesuai dengan jadwal dan standar yang ditetapkan. Dalam acara tersebut, para peserta juga diajak mengevaluasi capaian yang harus ditingkatkan. Hasil diskusi diantara peserta menjadi masukan berharga untuk melakukan tindakan perbaikan dari kekurangan yang ada. Rianza Putra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.